Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Fakta Hunter dimanapun kalian berada Selamat datang di channel wawasan paling keren Fakta Production Di video kali ini kita akan membahas dengan singkat seputar kota Batam di provinsi Kepulauan Riau Batam adalah kota terbesar di provinsi Kepulauan Riau Wilayah administratif kota Batam meliputi 3 pulau Yaitu Pulau Batam, Pulau Rempang, dan Pulau Galang atau Barelang Serta beberapa pulau kecil lainnya Area di Pulau Batam merupakan pusat bagi aktivitas urban serta zona industri Kota Batam adalah pusat pertumbuhan Bagi banyak industri dan perusahaan Menjadi titik perhubungan transportasi di tingkat nasional hingga internasional Serta merupakan bagian dari zona pasar bebas di wilayah pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia, Malaysia, dan Singapura Secara lokasi, kota Batam berada sangat dekat dengan negara Singapura Hanya berjarak sekitar 30 km dari lepas pantai Singapura Bahkan, di beberapa titik yang paling dekat hanya sejauh 13 km saja Wilayah administratif Batam seluas kurang lebih 3.990 km persegi Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2016 Kota Batam memiliki populasi sebesar 1.236.000 orang Menjadikannya sebagai kota terbesar ketiga di wilayah regional Sumatera setelah kota Medan dan kota Palembang Masyarakat yang tinggal di Batam berasal dari berbagai macam latar belakang Ada yang berasal dari suku Jawa, Melayu, Minangkabau, Batak, dan lain sebagainya Kemudian, ada juga yang datang dari daerah Flores dan Indonesia Timur Serta keturunan Tionghoa Pulau Batam dihuni pertama kali oleh orang Melayu dengan sebutan Orang Selat sejak tahun 231 Masehi Pulau yang pernah menjadi medan perjuangan laksamana Hang Nadim dalam melawan penjajah ini Pernah digunakan oleh pemerintah pada dekade 1960 sebagai basis logistik minyak bumi di Pulau Sambu Pada masa di tahun 1970, dengan tujuan awal menjadikan Batam sebagai Singapuranya Indonesia Maka, sesuai keputusan Presiden nomor 41 tahun 1973 Pulau Batam ditetapkan sebagai lingkungan kerja daerah industri Dengan didukung oleh Badan Otorita Batam atau BOB sebagai penggerak pembangunan Batam Saat ini, BOB sudah berganti nama menjadi Badan Pengusahaan Batam atau BP Batam Dari penjelasan tersebut, kita memahami bahwa Batam merupakan kota yang dibangun secara terencana Untuk mengejar pertumbuhan dan kemajuan dari kota maju lainnya di negara lain Makanya, hal ini juga yang menjadi penyebab mengapa pertumbuhan Batam merupakan salah satu yang tertinggi di antara kota lainnya di Indonesia Selain menjadi kota industri, kota Batam memiliki banyak destinasi wisata yang menarik Salah satunya adalah Jembatan Barelang Pembangunan jembatan ini dulunya dirintis oleh Presiden Republik Indonesia yang ketiga Yaitu Almarhum Bapak Bakaruddin Yusuf Habibi Kemudian, ada juga tempat yang dinamakan Kampung Vietnam Kampung Vietnam yang berlokasi di Pulau Galang ini Dulunya menjadi tempat tinggal sementara bagi para pengungsi dari negara Vietnam Yang seketika itu sedang terlibat peperangan Para pengungsi ini datang dan tinggal di Indonesia pada tahun 1979 hingga tahun 1980 Saat ini, Kampung Vietnam sudah tidak lagi berpenghuni Semenjak para pengungsi Vietnam telah kembali ke negara asalnya Atau berpindah tempat tinggal di negara-negara lain seperti Amerika Serikat atau Australia Itulah penjelasan mengenai fakta kota Batam yang bisa kami liput Kami mengajak Anda untuk berkenan menekan tombol subscribe Agar channel ini dapat berkembang dan bisa memberi manfaat yang lebih besar ke depannya Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Terima kasih